Pemirsa merasa prihatin dan sedih terhadap kasus korupsi Bansos yang terjadi pada Bupati Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta pemimpin daerah fokus pada hal-hal yang visioner. Menurutnya Bupati seharusnya tidak perlu mengurus hal-hal yang bersifat teknis karena berpotensi pelanggaran. Ditemui di sebuah acara di Bandung beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keprihatinan dan kesedihannya karena kasus korupsi yang dilakukan pemimpin daerah kembali terjadi di Jawa Barat, yaitu yang menimpa Bupati Bandung Barat dalam urusan bantuan sosial COVID-19. Dirinya pun menegaskan hal ini menjadi pelajaran agar pemimpin lebih fokus kepada hal-hal yang visioner, tidak terlalu keteknis karena berpotensi pelanggaran seperti gratifikasi. Pertama, jangan main-main. Pertama saya prihatin dan sedih lah ya, karena terjadi lagi di Jawa Barat, apalagi kasusnya urusan bantuan sosial COVID-19 yang sementara, kita sebuahkan lagi berjuang memulihkan pandemi, memastikan bantuan sosial itu sesuai dengan sasarannya. Sehingga saya sangat prihatin. Kedua, ini menjadi pelajaran agar para pemimpin fokus pada hal-hal yang visioner, dan begitunya jangan terlalu turun ke teknis yang sifatnya ada potensi-potensi pelanggaran. Kalau seorang bupati pengurusin bagaimana baliknya diatur siapa yang mendapatkan pekerjaannya, punya peluang gratifikasi, peluang hal-hal yang terlalu. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran, tidak perlu diikuti apapun jenis-jenis. Sebelumnya Bupati Bandung Barat Aumbara ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi dana bansos COVID-19.